Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, salam jumpa kembali bersama kita sekilas info channel Nah untuk tutorial kali ini kita akan memberikan tutorial singkat Cara membuat skedul wifi di router Tenda F3 Siapa tau ada sobat-sobat di rumah yang memerlukan tutorial ini Nah jadi tak perlu basa-basi lagi, mending kita mulai saja tutorialnya Intro Nah untuk memulai tutorialnya, pertama kita login dulu ke halaman settingan Tenda F3 Selanjutnya kita buka menu settingan parental control, kita klik Nah di halaman ini kita bisa membuat jadwal untuk wifi nya Settingan jam yang depan ini, ini adalah settingan waktu kapan wifi nya akan aktif atau nyala Dan jam yang di belakang adalah settingan kapan wifi nya ini akan off kembali Sedangkan bagian atasnya attached device, kolom ini menunjukkan daftar perangkat yang tersambung ke router Tenda yang kita gunakan Kemudian tombol yang di samping ini adalah option untuk mengaktifkan settingan wifi yang kita buat Jadi kita bisa menentukan perangkat-perangkat mana saja yang akan kita atur jadwal wifi nya Oke sekarang kita akan contohkan cara membuat jadwal wifi nya Di sini kita bisa memilih jadwal wifi nya ini akan aktif berdasarkan hari-hari tertentu saja Atau kita juga bisa memilih everyday atau setiap hari Jadi nanti silahkan sobat pilih saja sesuai kebutuhan Oh iya tapi jangan lupa sebelum kita membuat jadwal nya Jangan lupa settingan waktu time zone nya harus kita setting dulu Settingannya ada di menu administrasi Jadi kita buka menu administrasi Karena kalau kita tidak menyetting time zone nya maka settingan waktu jadwal wifi nya ini akan ngacoh Nah jika sudah terbuka kita scroll sedikit ke bawah Pada bagian dead end times Kita sesuaikan dengan waktu Indonesia Kita pilih GMT plus 7 Jakarta Nah ini Nah jika sudah jangan lupa kita klik ok untuk men-save settingannya Oke jika sudah kita set kita buka kembali halaman parental control nya Oke sekarang kita mulai membuat jadwal wifi nya Nah sebagai contoh misalnya kita akan membuat jadwal wifi untuk hari selasa Karena kebetulan saat tutorial ini dibuat ini adalah hari selasa Jadi kita pilih Tuesday Selanjutnya untuk waktunya Misalnya jam wifi menyalanya kita set jam 00 alias jam 12 malam Dan jam wifi off nya misalnya kita set jam 9.45 pagi Jadi ini hanya sebagai contoh saja untuk melihat apakah schedule wifi ini berfungsi atau tidak Jadi nanti sobat tinggal set saja waktunya sesuai dengan kebutuhan Oke selanjutnya sebelum kita men-save settingannya Sekarang kita tentukan dulu perangkat mana yang mau kita beri jadwal wifi nya Kalau disini misalnya kita contohkan HP Xiaomi Mi Max 2 ini yang akan kita beri jadwal wifi nya Jadi tombolnya kita aktifkan seperti ini Dan selanjutnya tinggal kita save settingannya Oke selesai Nah sekarang kita tampilkan juga screen recording dari layar HP Xiaomi Mi Max 2 nya Supaya sobat bisa melihat settingan wifi yang kita buat ini berfungsi atau tidak Dan bisa sobat lihat juga disini jamnya menunjukkan jam 9.35 Jadi ada sekitar ya 10 menitan lagi sampai wifi nya ini mati sesuai jadwal yang kita buat Dan sobat bisa melihat juga Xiaomi Mi Max 2 ini dia tersambung ke wifi tendanya Lalu sekarang kita akan tes dulu koneksi internetnya Ya sobat bisa melihat internetnya di HP Xiaomi ini dia berjalan lancar Jadi sekarang kita akan tunggu sekitar 10 menitan Kita lihat apakah wifi nya ini benar-benar off pada HP Xiaomi ini ataukah tidak Jadi sekarang kita akan cut dulu videonya Oke sekarang jamnya sudah menunjukkan jam 9 lebih 4.9 Dan jadwal wifi nya ini off jam 9.45 Jadi seharusnya sekarang HP Xiaomi ini koneksi internetnya sudah terputus Nah jadi untuk memastikannya kita tes aja koneksi internetnya Kita reload halamannya Nah ini dia muter-muter tidak jalan Jadi itu tandanya skedul wifi yang kita buat ini berhasil Dan berfungsi sebagaimana mestinya Nah gimana sangat mudah sekali bukan Jadi nanti sobat tinggal atur saja waktunya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing Dan selain itu pada perangkat lainnya yang tidak kita aktifkan jadwal wifi nya Seperti PC yang kita gunakan ini Kita masih bisa terhubung ke jaringan wifi nya Tanpa ada masalah Jadi sekali lagi skedul wifi yang kita buat ini berfungsi dengan baik Sebagai mana mestinya Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita untuk kesempatan kali ini Semoga informasi ringan yang kita hadirkan ini ada manfaatnya untuk sobat semua Akhir kata saya admin sekilas info channel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga diklik tombol like nya Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya